Kesalahan fatal para pencari kerja yang harus kalian tahu nih, terutama buat teman-teman fresh graduate. Siapa tahu kalian sering banget nih ngelakuin kesalahan ini, makanya kalian susah buat dapat kerja. Oke, poin selanjutnya adalah kalian ini tidak melakukan persiapan ketika wawancara. Yaudah kayak, udah panggil wawancara? Yaudah dateng aja, dengan modal semangat aja, dengan modal pede. Padahal itu adalah kesalahan yang fatal banget. Kalian harus pelajari dulu nih, apa aja sih job desk-job desk dari perusahaan itu. Kalian kuasai CV kalian, kalian kuasai juga perusahaan-perusahaan yang mau kalian datengin buat apply. Yang berikutnya adalah, karena kalian gak ada persiapan, sehingga kalian itu jawabannya pas wawancara jadi kayak asal-asalan aja. Kalian itu kurang responsif. Padahal ini adalah poin penting banget nih. Ketika kalian responsif menjawab pertanyaannya, ketika kalian tahu atau udah punya persiapan, yaudah itu bakal jadi poin plus buat kalian juga. Oke, misalnya kalian udah ada persiapan, tapi jawaban-jawaban interview kalian itu template banget. Sama yang udah diajarin, baik kalian belajar dimanapun itu, kalian jawabannya template. Gue udah sering kasih tau bahwa lu harus menjawab yang jangan template. Lu harus mempunyai keunikan sendiri. Itu jadikan aja kayak acuan lah ya, cuman jawabannya jangan sama. Kan gue udah sering bilang, lu bayangin kalau 100 orang yang sama interview di tempat itu, terus jawabannya sama semua 100-100nya. Itu gak ada bedanya kan? Tapi ketika 100 orang itu, ya 99-nya jawabannya itu berbeda dengan lu, itu adalah poin plus buat diri lu sendiri. Nah yang terakhir ini adalah pas kalian interview, kalian tidak memperhatikan penampilan kalian. Padahal ini adalah sebuah first impression lah ya. Kan orang ngeliat kalian dulu nih, itu si interviewernya atau si usernya ngeliat kalian, oh oke. Dia gak harus good looking, tapi penampilannya bagus. Udah yang mukanya juga cakep gitu, tapi penampilannya urak-urakan juga gak banget. Lebih baik yaudah kalian itu berpakaiannya yang rapi, sopan, tapi ya gak berlebihan juga. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jadi intinya persiapan pas mau wawancara itu, pas mau interview itu sangatlah penting. Kuasai CV kalian, kuasai job desk dari perusahaan itu, requirement dari perusahaan itu. Apa sih kelebihan yang teman-teman punya yang bisa kalian jual ke perusahaan itu. Sama kalian pelajari lagi ya, perusahaan itu dia bergerak di bidang apa. Kalau dia punya cabang-cabangnya dimana, segalanya-segalanya. Intinya dari website perusahaan atau dari company profile perusahaannya, kalian bener-bener pelajari itu harus bener-bener tahu. Karena itu menunjukkan bahwa kalian ya bener-bener niat buat mencari kerja. Oke, semoga kalian semua cepat dapat kerja di perusahaan yang kalian pengen. Iktiar dan tawakal selalu jangan males.